Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin il Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd Para mahasiswa dimanapun Anda berada Khususnya kelompok 70 KKN Winsa 2021 Pada kesempatan yang mulia ini Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT Yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat Sehingga bisa mengikuti pembekalan kedua KKN Winsa 2021 Dengan tema KKN tanggap COVID-19 dengan pendekatan interdisipliner Semoga pembekalan kedua ini Bermanfaat bagi kalian Khususnya kelompok 70 KKN Winsa 2021 Para mahasiswa dimanapun Anda berada Ada pun latar belakang KKN Winsa 2021 ini adalah Pandemik virus corona 2019 Atau yang kita kenal dengan COVID-19 Telah membawa perubahan besar Dalam perilaku politik, sosial, ekonomi, pendidikan Dan berbagai aspek lain dalam kehidupan normal kita sehari-hari Termasuk pelaksanaan KKN kuliah kerja nyata Peran strategis KKN Di dalam mendorong lahirnya generasi yang bertanggung jawab Dan tanggap terhadap kondisi kekinian masyarakat Selanjutnya, pandemik COVID-19 Belum menunjukkan indikasi penurunan jumlah kasus Terlebih lagi obat dan vaksin belum ditemukan Selanjutnya, faktor masa studi mahasiswa Yang diperkirakan akan semakin lama Jika KKN ditiadakan Juga menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan KKN Tanggap COVID-19 Para mahasiswa dimanapun Anda berada Tema Ada pun tema KKN 2021 Adalah penguatan tanggung jawab sosial perguruan tinggi Melalui KKN tanggap pandemik COVID-19 Dengan pendekatan lintas keilmuan atau interdisipliner Berbagai tema Yang dapat diangkat Misalnya Tema keagamaan Tema kesehatan Tema pendidikan Tema lingkungan Tema sosial ekonomi Dan berbagai tema lain Yang relevan Dengan upaya Pencegahan penularan COVID-19 Dan atau penguatan kapasitas masyarakat Dalam menanggulangi dampak COVID-19 Maka Saya selaku dosen pembimbing lapangan Akan menyarankan saudara Memilih Tema-tema ini Menyarankan kepada Kelompok 70 Agar bisa Mengangkat tema-tema yang Sudah saya jelaskan ini Yaitu Tema keagamaan Kesehatan Pendidikan Lingkungan Sosial Ekonomi Anak-anakku sekalian Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun Anda Berada KKN tanggap COVID-19 Itu merupakan KKN Yang berbasis Ilmu-ilmu keislaman Multidisipliner Dan sains teknologi Yang relevan Dengan penanggulangan Pandemi COVID-19 KKN Dengan tema beragam Terbuka Dan relevan Dengan upaya Pencegahan Penularan COVID-19 Dan atau Penguatan Kapasitas Masyarakat Di dalam Menanggulangi Dampak COVID-19 Kemudian KKN Dengan pola Pemberdayaan Untuk mendorong Masyarakat Melalui upaya Pencegahan Penularan COVID-19 Dan atau Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Menanggulangi Dampak COVID-19 Anak-anakku Sekalian Kelompok 70 KKN Winsa 2021 Ada pun Landasan KKN 2021 Ini adalah Pertama Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang kedua Surat Edaran Nomor 697 Garis Mering 03 Garis Mering 2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 657 Garing 03 Garis 2020 Tentang Upaya Penjagaan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Yang ketiga Sudara-sudara Landasan Kegiatan KKN 2021 Ini adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Dan Yang keempat Landasan Kegiatan KKN 2021 Adalah Surat Edaran Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 393 Tahun 2020 Tentang Tindakan Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disis 2019 Yang kita Kenal Dengan COVID-19 Di Lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya Anak-anakku Sekalian Kelompok 70 KKN UINSA 2021 Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adapun Tujuan Diadakannya KKN 2021 Ini adalah Yang pertama Untuk Meningkatkan Kepedulian Sivitas Akademika UIN Sunan Ampel Dalam Mendorong Percepatan Pencegahan Penularan Pandemi COVID-19 Yang kedua Sudara-sudara Sekalian Tujuannya Adalah Untuk Mendorong Sikap Tanggap Aksi Dalam Menangani Berbagai Problematika Yang Dihadapi Masyarakat Khususnya Pandemi COVID-19 Anak-anakku Sekalian Yang ketiga Tujuan KKN 2021 UIN Sunan Ampel Surabaya Adalah Untuk Mendukung Dan Menguatkan Program Pemberdayaan Masyarakat Secara Umum Dan Program Penanggulangan Dan Pencegahan COVID-19 Secara Khusus Kemudian Yang Keempat Tujuan KKN 2021 Adalah Untuk Mensinergikan Potensi Dan Pengetahuan Yang Dimiliki Mahasiswa Dengan Pengetahuan Dan Realita Yang Sedang Dihadapi Masyarakat Khususnya Pandemi COVID-19 Anak-anakku Sekalian Kelompok 70 KKN 2021 UIN Sunan Ampel Surabaya Informasi Umum Jumlah Mahasiswa Yang Akan Melakukan KKN Sebanyak 3500 Orang Dibagi Kedalam Grup Atau Kelas Dengan Komposisi Setiap Grup Terdiri Dari 25 Orang Dengan Ditampingi Satu dosen Pembimbing Lapangan Kemudian Kemudian Penanggulangan Pandemi Corona Atau Bencana Non Alam Adalah Sebagai Berikut Bisa Pemulihan Kemudian Tanggap Darurat Pemulihan Pra Bencana Situasi Tidak Terjadi Bencana Pra Bencana Situasi Ada Potensi Bencana Bisa Dilihat Gambar Tersebut Agar Bisa Dipahami Dan Dimengerti Sudara-sudara Mahasiswa Khususnya Kelompok 70 KKN Winsa 2021 Ada Pun Jenis-jenis KKN COVID-19 Ini Adalah Yang Pertama KKN DR Yaitu Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Yang Kedua Jenis KKN KS Yaitu Kuliah Kerja Nyata Kerja Sosial Dan Yang Ketiga KKN Berbasis Riset Anak-anakku Sekalian Dari Ketiga Jenis KKN Ini Bisa Anda Pilih Anda Memilih Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Atau Kuliah Kerja Nyata Kerja Sosial Atau Kuliah Kerja Nyata Berbasis Riset Anak-anakku Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Yang Pertama Jenis KKN KKN DR Atau Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Sebagai Gambaran KKN DR Ini Adalah Tentang Edukasi Pencegahan COVID-19 Berbasis Online Seperti Blog Film Pendek Video Tentang Cara Menjaga Kebersihan Rumah Dan Lain-lain Atau Perancangan Aplikasi Pendeteksi COVID-19 Penanggulangan Dampak COVID-19 Baik Moril Maupun Spiritual Melalui Counseling Online Pembelajaran Pada Anak-anak Secara Daring Pembuatan Modul Pembelajaran Yang Menarik Untuk Anak-anak Desiminasi Hasil Temuan KKN Dan Lain-lain Berbagai Kegiatan Yang Dilakukan Pada Jenis KKN Yang Pertama Ini Yaitu KKN DR KKN Nyata Dari Rumah KKN Dari Rumah Ini Adalah Lebih Mengarah Ke Kegiatan Pencegahan Bencana Dan Tanggap Darurat Bencana Maka KKN DR Ini KKN Dari Rumah Ini Adalah Memanfaatkan Berbagai Platform Media Sosial Youtube Instagram Twitter Whatsapp Facebook Dan Lain-lain Nah KKN DR Ini Bisa Bersifat Individu Maupun Kelompok Maka Semakin Anda Membuat Video Maka Semakin Bagus KKN Anda Para Mahasiswa Dimanapun Anda Berada Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Khususnya Anak Anakku Sekalian Kelompok 70 KKN Uinsa 2021 Yang Kedua Jenis KKN KS Mohon Diperhatikan Ya Yang Kedua Ini Jenis KKN KS Yaitu Kuliah Kerja Nyata Kerja Sosial Jenis KKN Kerja Sosial Ini Adalah Alternatif Perancangan Program KKN DS Sosialis Sosialisasi Sosialisasi Pencegahan COVID-19 Di wilayah Tempat tinggal Mahasiswa Pemetaan Kondisi Kesehatan Masyarakat Di desanya Pendataan Penduduk Terdampak COVID-19 Dan Upaya Penanggulangannya Mengembangkan Obat-obat Tradisional Yang Dimiliki Masyarakat Setempat Untuk Kesehatan Pembuatan Alat Pelindung Diri COVID-19 Pengadaan Masker Dengan Memberdayakan Penjahit Dan Stakeholder Terkait Di wilayah Tersebut Dan Lain-lain Pembentukan Komunitas Relawan COVID-19 Advokasi Kepada Komunitas Relawan Pendampingan Kelompok Masyarakat Rentan Dengan Resiko Kesehatan Misalnya Lansia Anak Dan Ibu Hamil Penggalangan Dana Dan Atau Pengadaan Bahan Makanan Pokok Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 Melalui Jejaring Kemitraan Dan Lain-lain Kan Anakku Sekalian Jenis KKN Yang kedua Ini KKN Kerja Sosial Ini Lebih Mengarah Ke Kegiatan Pencegahan Bencana Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana Nah KKN Dilaksanakan Di Wilayah Mahasiswa Tinggal Dengan Mengikuti Protokol Kesehatan Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Nah KKN Ini KKN Jenis Yang Kedua Ini KKN Kerja Sosial Ini Juga Sama Bisa Bersifat Individu Maupun Kelompok Anak Anakku Sekalian Dimanapun Anda Berada Para Mahasiswa Khususnya Kelompok 70 KKN UINSA 2021 Kemudian Yang ketiga Adalah Jenis KKN Berbasis Riset Kalau Anda Memilih Jenis KKN Yang Berbasis Riset Ini Diwujudkan Dengan Melakukan Produktivitas Pengetahuan Dalam Bentuk Penulisan Buku Dan Karya Ilmiah Terkait Tema COVID-19 Ada Penelitian Yang dilakukan Dapat Membiti Isu-isu Kegiatan Pencegahan Bencana Pandemik COVID-19 Tanggap Darurat Atau Pandemik COVID-19 Dan Rekonstruksi Pasca Pandemik COVID-19 Anak-anakku Sekalian Jenis KKN Berbasis Riset Yang ketiga Ini Adalah KKN Dilaksanakan Di rumah Dan Atau Di wilayah Mahasiswa Tinggal Dengan Pendekatan Penelitian Yang Disarankan Adalah Penelitian Kualitatif Namun Tidak Menutup Kemungkinan Menggunakan Model Penelitian Lapangan Ataupun Case Study Atau Study Kasus KKN Berbasis Riset Ini Sama Bisa Bersifat Individu Maupun Kelompok Lintas Program Study Para Mahasiswa Dimanapun Anda Berada Ada pun Tahap-tahap Pelaksanaan KKN 2021 Adalah Yang pertama Tahap Persiapan Atau Minggu Pertama Melampirkan Surat Izin Dari Orang Tua Atau Wali Untuk Mengikuti KKN Tanggap COVID-19 Kemudian Menandatangani Form Fakta Integritas Yang Dapat Diunduh Di Bitly Yang Ketiga Penentuan Lokasi KKN Oleh Peserta Atas Persetujuan Dosen Pembimbing Lapangan Yang Keempat Untuk Memperoleh Informasi Tentang Kondisi Awal Mitra Dampingan Beserta KKN DR Dan KS Membuat Profil Mitra Dampingan Atau Template Profil Terlampir Yang Kelima Membuat Rancangan Pelaksanaan KKN Tanggap Pandemi COVID-19 Merujuk Pada Tema Yang Dipilih Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan COVID-19 Yang Kedua Tahap Pelaksanaan KKN 2021 Minggu Kedua Dan Minggu Keenam Adalah Penentuan Isu Prioritas Terkait Tema Yang Dipilih Yang Kedua Finalisasi Perencanaan Pelaksanaan KKN Yang Ketiga Langkah Aksi Dan Yang Keempat Diseminasi Anak-anakku Sekalian Kemudian Tahap Pelaporan Dan Presentasi Atau Minggu Ketujuh Adalah Yang Pertama Laporan Hasil Pendampingan Yang Kedua Yang Pertama Tadi Laporan Hasil Pendampingan Yang Kedua Media Populer Yang Dipublikasikan Di Medsos Dan Atau Media Lain Dan Yang Ketiga Art Base Atau Puisi Lagu Lukisan Dan Bentuk-bentuk Yang Lain Jenis Luaran Adalah Laporan Hasil Pendampingan Yang Kedua Media Populer Dan Ad-Best Puisi Lagu Lukisan Dan Bentuk Lain Tadi Kemudian Khusus KKN Berbasis Riset Menghasilkan Artikel Penelitian Dan Atau Buku Chapter Book Template Artikel Terlampir Adapun Waktu Dan Tempat Perlaksanaan KKN DR Dan KKN KS Akan Dilaksanakan Pada 19 Juli 2021 Sampai Dengan 2 September 2021 KKN DR Dapat Dilaksanakan Di Rumah Dan KKN KS Dapat Dilaksanakan Di Kampung Halaman Masing-masing Dan Atau Di Tempat Yang Memungkinkan Untuk Melaksanakan Kegiatan Yang Telah Ditentukan Dengan Tetap Memperhatikan Protokol Kesehatan Yang Berlaku Yang Pertama Tadi KKN DR Dan KKN KS Serta KKN Berbasis Riset Sama Dilaksanakan Pada 19 Juli 2021 Sampai Dengan September 2021 Para Mahasiswa Dimanapun Anda Berada Kelompok 70 KKN UIN Sunanampel Surabaya 2021 Semoga Anda Semua Sehat Walafiat Dan Sukses Di Dalam KKN 2021 Masa Tanggap Pandemi COVID-19 Ini Jangan Lupa Jaga 5M Memakai Masker Mencuci Tangan Menjaga Jarak Mengurangi Mobilitas Dan Menjauhi Kerumunan Saya Selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kelompok 70 KKN 2021 UIN Sunanampel Surabaya Ini Saya Berdoa Semoga Anda Semua Sehat Walafiat Dan KKN Kelompok 70 Ini Berjalan Baik Tanpa Halangan Suatu Apapun Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Hadan Allahu Waiyakum Ajumain Wawuhul Muafiq Ila Akwami Torik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Zain Bisa 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 In Sudah